Saudara polisi berhasil menemukan jasad perempuan yang dikubur dari sebuah rumah. Penemuan jasad ini berdasar pengakuan seorang istri yang berhasil lolos dari sekapan suaminya selama satu tahun lebih. Petugas Polsek Parung Panjang dengan tim forensik Polres Bogor dan tim forensik Rumah Sakit Tori menggali sebuah makam yang berada dalam rumah di perumahan Geria Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Jasad perempuan yang diperkirakan berusia 25 tahun ini ditemukan dimakamkan di belakang rumah. Jasad diduga terkubur selama tiga bulan. Terungkapnya temuan makam ini dari keterangan istri yang berhasil lolos dari sekapan suami selama kurang lebih satu tahun. Sang suami mengaku kepada istrinya pernah mengubur seorang perempuan dalam rumah. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, korban yang meninggal mengalami gangguan jiwa dan keberadaannya di rumah tersebut untuk berobat disembuhkan. Sebelumnya, Ali Alwi sendiri ditangkap pihak kepolisian Polsek Parung Panjang setelah dirinya terbukti melakukan penyekapan kepada sang istri. Masih ada pemeriksaan lanjutan untuk menentukan itu, jadi nanti butuh proses ya Pak ya. Ada luka benturan atau lupaannya ya Bu? Semuanya nanti sudah saya sampaikan kepada penyelidik ya Pak ya. Tapi berkirakan itu sudah berapa bulan Bu di dalam kubur itu Bu? Ya sudah sesuai dengan itu. Tapi yang jelas jenis kelamin perempuan Bu ya? Diperkirakan. Masih utuh atau sekarang berhancur Bu? Sudah membusuk Mas ya? Sudah membusuk Bu ya. Pemur ini sudah dikubur sejak pertengahan Februari, berarti sampai dengan sekarang sudah tiga bulan. Jenis kelamin? Perempuan. Asih pemeriksaan tersangka maupun saksi, pernah saksi melihat bahwa tersangka itu melakukan kekerasan, tapi tidak sampai meninggal. Dan karena berlangsung terus kekerasan itu sehingga pada petanggan Februari karena sakit meninggal dunia. Untuk almarhum ini, menurut keterangan, ya hasil pendalaman sementara, bahwa ditemukan seorang perempuan perkiraan umur 25 tahun dalam keadaan tidak normal. Alias mungkin ada gangguan kejiwaan. Maksud pelaku membawa ke rumah pelaku untuk diobati.